selamat menikmati Selamat menikmati Di simpulia masih banyak block absen, coba di absen ya Di refresh saja Ya saya juga ada tadi error, nanti di refresh ya Di bawah kita lihat nih ya, masih 20 absen ya Terakhir siapa? Aura ya? Yang kemarin perkenalannya? Ya Pak Aura di nama berapa dia? Kenapa tidak ada nama Aura? Oh ini ya, 28 ya Sekarang Teku Ampun coba Perkenalkan diri, Teku Ampun Ya Pak Nama saya Teku Ampun Panji Kesuma Mana Teku Ampun Nama saya Teku Ampun Panji Kesuma Tinggal saya di Darussalam Banda Aceh IP terakhir saya 3,45 Terus Jangan dekat-dekat itu, social distancing Warung kopi ini ya Di tempat kawan Mbak Itu belakang warung kopi Di tempat kawan Mbak Di mana warung kopinya? Di depan Mbak Pera Mbak Mbak Pera Kahliannya apa? Kahlian saya minum kopi Berenang atau lebih ke public speaking gitu Mbak? Public speaking? Ya, sama berenang Berenang, di mana kamu berenang? Kau dulu di tiata sebetulnya Mbak Sekarang kadang-kadang rider Kadang-kadang di Moncenong gitu Mbak Oke, Muhammad Hai Tami Ya Pak Ya Pak Ya silahkan Nama saya Mohammi Saya asal dari Oh Saya asal dari MP Rombak Di Lantumen Lantumen Hmm Terus Terus Hobi Hobi saya ini Pak Apa? Barista 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 Kamu di mana baristanya? Ya Di mana? Di Universitas Kopi Mbak Universitas Kopi Mbak Universitas Kopi Mbak Saya ke sana kok enggak ada kamu? Kapan Bapak? Saya shiftnya malam Mbak Oh malam Yuk kali pembinaan malam Iya Mereka makan di depan itu Apa namanya Curry Curry King Curry Oh di King Curry Pak Ada itu di depannya Pak Habis makan Kopi di Musa Kopi Kadang-kadang kamu enggak jadi masuk Oke IPK berapa? IP 3,74 Pak Bagus ya Musalifah IP terakhir IP terakhir 3,49 Pak IP terakhir 3,49 Pak 3,49 ya Kaliannya apa? Masa Pak Masa 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 Asia Besar di mana? Di daerah belah bintang Pak Di daerah belah bintang Pak Bintang Ada keluar rumah? Jarang Pak Naik ya Ajo besar ya Hanif Nama saya Hanif Sarullah Berasal dari Medan Pak Kalian di Pramuka Pak Ya Nama saya Hanif Sarullah Berasal dari Medan Pak Kalian di Pramuka Pak Oke IPK berapa tadi? 3,52 Pak Kahlian tadi? Pramuka Pak Pramuka Apa arti Pramuka? Raja Mudakarana Itu singkatannya Oke, Cut Nazira Saya Cut Nazira Tinggal di Imasin Kayadang IPK terakhir 3,44 Ini foto atau lagi berhenti ini? Hobi buat kue Buat kue Kue apa yang kamu uang? Kayak jir gitu Pak Kayak apa? Seperti apa? Mixtah, Mixtah Saya Pak Nama saya Mixtah Kerina Najiri Asal dari Banda Aceh Tinggal di Lung Batah Kemudian memasak IPK 3,53 Masak apa Mixtah? Kue Pak Kue banyak lagi kue Kue apa yang paling kamu bisa masak? Brownies Pak Rondong manis ya Elsie Saya Pak Saya Pak Ya, silakan Elsie Silakan nama saya Elsie Agustin Eh, nggak ada suara? Ada 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 Elsie Ada Pak, saya Pak Ada Selakan Selakan Terus 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 Lanjut 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 Perkenalkan Nama saya Elsie Agustin Asalnya dari Aceh Besar Tinggal di Blang Bintang IPK terakhir 3,69 Keahlian Keahlian Desain Grafis Sama Menulis Pak Desain Grafis Desain Grafis apa kamu? Elsie Desain Grafis Desain Grafis apa? Pakai software apa? Kok nggak Nggak Kedengar suaranya Suara saya nggak kedengaran Nanti lanjut Lucia Siapkan Lucia Perkenalkan nama saya Lusia Turfina, asal dari Sibli, IPK terakhir 3,54, tinggal di Lampaseh, Kak Alia menjahit, Pak. Jahit apa? Menjahit apa? Menjahit baju. Menjahit baju? Menjahit baju, Pak. Oke, asir. Iya, Pak. Ya, asir, silakan asir. Perkenalkan, nama saya Syil Basri, asal Bandar Aceh, tinggal di Brawe, hobi futsal dan IPK 3,37. 3,37. 3,37. Widya? Tidak, Pak. Nah, silakan, perkenalkan diri Widya. Saya berasal dari Bandar Aceh, tinggal di Lantemen, hobi saya memasak. Tinggal di mana? Di Lantemen. Lantemen mana? Lantemen Timur. Di mana Lantemen Timur? Lantemen Timur? Lantemen Timur? Lantemen Timur? Lantemen Timur gak tahu kamu. Gak tahu, Pak. Jangan pula bilang di belakang rumah saya. Selan Jameh, Pak. Ya? Selan Jameh. Selan Jameh. Oke, Muhammad Reza. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Farullah. Asal saya Bandar Aceh, Pak. Saya tinggal di Punggai Ujung, Pak. Keahlian saya memainkan alat musik tradisional, Pak. Itu Rapa I. Itu Rapa I. Terakhir saya 3,22, Pak. 3,22. Oke, Ananda. Ananda Yusuf, ya. Pak, Andir. Perkenalkan, saya Ananda Yusuf Ahmad. Saya dari Sumatera, Pak. Keahlian saya bermain Siano. IP terakhir 3,61. Sumatera-Sara di mana? Di Isaran, Pak. Kabupaten Isaran. Pak Sahab. Wais. Ini penjahit Pesci, ya? Siapa, Pak? Hah? Wais Al-Karmi. Bukan, Pak. Hah? Bukan. Oh, bukan. Saya pakai penjahit Pesci Al-Karmi. Mana gambarnya? Silahkan nama saya, Wais Al-Karmi. Mana wajah kantengnya? videonya. Ada, Pak. Oh, iya, bukan. Hilang lagi. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Wais Al-Karmi. Saya berasal dari Bandar Aceh, di peniti. IPK terakhir 3,57. Keahlian lebih ke olahraga kalistenik. Olahraga? Kalistenik. Apa itu? Olahraga dengan, gimana? Dengan tubuh. Biasanya kalau olahraga itu, ada yang pakai dumbbell, barbell, ni seni dari tubuh. Oh, nanti boleh kamu perkenalkan ya, olahraga itu ya. Mohamad Rayyan. Pak, nama saya Muhammad Rayyan. Saya Bandar Aceh, tinggal dalam teman timur. IPK terakhir 3,51. Keahlian Menberkentuan, Pak. Menberkentuan di mana? Di Dusun Seroja, Pak. Lagang Ria. Oh. Kayaknya kemarin ada juga yang di Dusun Seroja, kan? Kawannya? Di mana, Pak? Lagi, lah. Pak, sumpah, penyantikan menberkentuan menberkentuan. Maksud dipanggil semua. Terakhir, Aldianda. Tidak ada ya, datang dia. Aldi. Tidak ada. Oke, baik ya. Dia sudah saling mengenal. Yang paling jauh di mana ini kemarin? Di Medan atau di Bandung? Ada yang di Bandung? Oke, kita masuk chapter pertama, bagaimana memahami etik. Ini juga PowerPoint-nya sudah saya upload ke e-learning, jadi silakan download. Dasarnya ini memang dari buku, juga bukunya Ram Tuso Copy sudah saya download, dari Gilears, Business Ethics Now. walaupun bahasa Inggris bisa diwacalah. Kalau enggak paham, di copy paste ke Google Translate. dan nanti ini dikombinasikan dengan ekonomi Islam. Bapak etiknya, Islami etik ya. Ibu Muliati Yusman sudah membuat materinya, nanti kita akan lihat. Jadi sebagian adalah dari dunia barat, bagaimana melihat etikanya, teori dengan etika, dan dari sisi Islam, bagaimana melihat teori etika tersebut. Menurut The Jobsepsson Institute of Ethics, etic is about how we meet the challenge of doing the right thing, when that will cost more than we want to pay. Jadi etik merupakan sebuah tantangan, tantangan untuk melakukan sesuatu yang benar. Kita sudah bahas ya di pertemuan pertama, apa itu etik? Yaitu tentang benar atau salah. Benar atau salah pun juga sangat tipis. Nah ketika justru kebenaran itu, apa namanya, meng-cash kita, atau kita harus keluarkan pembayaran lebih, kita pilihan. Apakah kita mau mengaku kebenaran atau mengindah saja. Sama lah kalau kalian kan sering ngopi ya. Ditanya berapa kuih dimakan? Dua, padahal makannya empat. Kalau gak kumpat kan bayarnya lebih. Kalau makan dua gak cukup, masih lapar. Kalau dulu saya ingat sekali itu pernah kejadian, saya sungguhkan, masih saya senat, masih mahasiswa, sungguhkan ketamu dari Jakarta. tamu itu bilang, wah di Aceh kuihnya unik. Apa yang unik? Ada makanan yang belum pukus daun, apa demang, apa demang, bukan timpan. Jadi ternyata tinggal setengah, dipukus lagi. Jadi mahasiswa, dia makan setengah, kemudian dipukus lagi. Jadi gak dihitung ketika bayar. Nah, apa kita mau melakukan? Apakah kita tetap mengatakan, ini saya sudah makan. Tentu harus bayar lebih. Ada seorang ayah, anaknya untuk bermain golf. Di situ ditulis, umur di bawah 12 tahun, bayar 50 persen. Umur 12 tahun ke atas, bayar 1 persen. Jadi hari ini, dia bawa kelapa golf, karena anaknya meraikan umur, umur 12 tahun. Nah, pilihannya, apa yang kita katakan? Oh, anak saya sudah 12 tahun. Atau, katakannya belum 12 tahun. Di satu sisi, kita bayar murah. Di sisi lain, kalau kita mencapai kebenaran, kita bayar mahal. Tapi kita ada anak lagi, dia akan belajar sesuatu. Kalau ayahnya menipu, berarti dia akan belajar, bahwa boleh menipu. Yang penting dapat harga murah. jadi etik tentang sebuah tantangan, melakukan hal yang benar, ketika, apa namanya, mendapat biaya lebih tinggi, itu dibayarkan. bagaimana seseorang itu hidup, dan kehidupannya benar-benar standar right or wrong. karena Golden Room mengatakan, bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan kesalahan, kita melakukan kebenaran, kita berharap bahwa orang lain akan melakukan kebenaran bagi kita. Kita melakukan sesuatu yang benar, cucu, dan kita harap orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Ini standar umum, Golden Rules. Kamu berbawa baik kepada seseorang, kita berharap seseorang itu juga berbawa baik kepada kita. Apakah itu memungkinkan? Apakah sifat orang sama? Belum tentu. kita persepsi kita. Mengharapkan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama. Belum tentu. Itu jadi ada kontradiksinya. Jadi, ada value di dalam. Kita berbicara, ada value. Apa value-nya? ada bentuk istri 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 value, itu diri kita sendiri, tentang kesehatan kita, tentang happiness, kebahagiaan kita, standar-standar yang kita terapkan kita sendiri. Tapi ada yang instrumental value, yang dinilai dengan, misalnya, sesuatu yang dinilai dengan uang, seluruh besar itu mampu dibayarkan dengan uang. Misalnya untuk, saya merasa bahagia kalau saya bisa pergi ke puncak, tentu ada cost yang harus kita bayarkan. coba saya akan buka textbook-nya, kalian juga bisa download nanti. Sebentar. terima kasih. Terima kasih. Dari barat, tentu tidak ada gambar-kambar yang tidak etik. Itu jangan terlalu difokuskan, fokuskan ke teori saja. Ini sudah saya jelaskan tadi, ini instriksi value. Nah, diantaranya saya ingin-ingin apa yang jelaskan, mungkin tidak ada jumpa poin. Ada value conflicts. Misalnya, di sini ada tiga contoh, menipu itu salah. Tapi bagaimana ketika menipu itu, orang katakan dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri atau orang yang kita cintai. Misalnya ada orang yang mau cari ini, ini mana dia, saya mau pukul. Apakah kalian menunjukkan, oh di sana Pak, atau oh tidak tahu saya. Berarti secara etika ini sudah menipu. Benar dan salah, itu akan berbeda secara prinsipal. Mencuri untuk anak-anak yang kelaparan. Benar atau salah, Robin Hood. Secara hukum, kalau kita lihat, juga salah. Seorang ibu-ibu hanya mengambil ranting dihukum, karena dikebun orang. Jika kita lepasan abis, ada buah jatuh, diambil. Dan itu karena tidak minta izin, maka dia harus minta maaf. Atau membayar, kalau tidak ada orang, membayar dengan pekerjaan. Jadi karena bukan hak milik kita. Mau bunuh, salah. Tapi bagaimana kalau kita harus membunuh, karena kita mempertahankan diri. Jadi perampokan. Kalau kita tidak membunuh dia, dia membunuh kita. Bagaimana? Jadi ada konflik nilai. Ada konflik nilai. Atau jangan pula hanya mengambil sebuah kesempatan. Ini ada kesempatan membunuh orang. Alasan hanya karena mempunyai. Jadi ada, apa istilahnya ya, tipis sekali. Tipis sekali. Perbedaan. Nanti boleh ditanyakan ya. Ini yang tadi saya sebutkan, good on rules. Do unto others as you would have them to do unto you. Jadi, lakukan sesuatu pada orang lain, sebagaimana engkau harapkan orang lain melakukan sesuatu pada kamu. Jadi, kalau kamu mau orang lain berbuat baik, maka lakulah pembuatan baik itu. Tapi ada, ada apa namanya, kelemahannya, seperti saya katakan tadi. Apa kelemahannya? Belum tentu. Belum tentu, apa namanya, orang bersikap sama seperti kita. Bagaimana lingkungan kita, lingkungan kita itu juga belum tentu sama. Diberikan dengan kajus, pendapat seseorang. Apakah kita berada lingkungan yang baik atau tidak baik. Jadi, tidak mungkin goal and goal itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang memang secara teori dikatakan. Seperti itu. Ini etiket dilema. Ini kalian baca saja nanti. Oke, saya coba mau bahas lagi. Ya, beberapa teori. Ada namanya virtue ethics. Apa itu virtue ethics? The concept of living your life according to a commitment to achievement of clear idea. Jadi, ada commitment dari diri kita. Apa yang kita mau jadi apa. Of clear idea, what sort of person would I like to become. Apa yang kita inginkan. Jadi, itu etik, teori yang mengajarkan sebuah commitment. Bagaimana kita atau menjadi apa. Tapi ada masalahnya. Saya katakan tadi. Fitur etik ini, sedangkan lingkungannya, tentu tidak sama. Society can place different emphasis of different virtues. misalnya, for example, Greek society yang masa lalu. Ini karena etik ini lebih arahnya ke filosofi. Greek society at the time of Aristoteles valued wisdom, courage, and justice. Tetapi, pada masa itu tersebut daripada ajaran Christian, lebih kepada value faith, keyakinan, hope, and charity. Sangat berbeda dengan apa yang dianut. Tentu itu ada dilemanya, ada kontradiksinya. Berbeda juga dengan etik for the greatest goods. Dia lebih fokus, kalau teori ini, fokus pada outcome. Misalnya begini, ada sebuah perusahaan di India memproduksi mobil. Nah, dalam perjalanannya setelah mobil itu dijual, lumayan banyak laku karena mobilnya bagus, ya, heman minyak. Ternyata ada masalah di apa namanya, masalah di rangkaian pompa minyaknya. Kalau mobil itu kecelakaan, maka mobil itu akan meledak. Jadi, harus ditarik ulang. Nah, kalau kalian jadi direktur, apakah kalian ditarik ulang? Kalau ditarik ulang semua, maka efeknya apa? Perusahaan harus tutup. karena menghabiskan banyak sekali uang. Kalau ditarik ulang, kan harus bayar kembali, harus bayar kembali perusahaan apa namanya, kepada nasabahnya. Jadi, harus ditutup. Perusahaan maka mobil itu meledak dan tentu membuat orang mati. Atau tidak usah ditarik. Jadi, kan tidak semua bisa nabrak. Tinggal apa namanya. Berhati-hati jangan nabrak-nabrak. Atau ada cara lain. Siapa bisa beri pendapat. Jangan diam saja. Raya? Gimana Raya? Kalau perlu kamu gimana Raya? Coba ulang lagi, Pak. Hanif? Gimana Hanif? Hanif? Iya, Pak. Gimana pendapat kamu? Kurang jelas tadi, Pak. Cunajlah? Iya, Pak. Gak jelas juga? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Luar biasa. Amelia? Untuk menghindari kecelakaannya? Nah, apa harus tindakan daripada perusahaan? Apakah dia tarik produk yang sebut untuk diperbaiki? Risikonya perusahaannya harus tutup karena harus mengeluarkan banyak uang atau dibiarkan saja. Biar saja orang mati. Kan gak? Enggak semua akan kecelakaan. Manding diperbaiki terus walaupun perusahaannya nanti tutup, terus nanti dia bisa belajar dari pengalaman sebelumnya? Apa-apanya yang... perusahaan udah tutup cuma udah belajar lagi dia. Buat produk baru. Buat produk baru. Perusahaan udah tutup. Banyak dipecat karewannya di pihak kakakak. Banyak keluarga menganggut. Daripada memakan banyak korban? Kalau perusahaan stick, berapa-apa banyak orang kecelakaan? Lusha. Lusha sudah dengar sekarang? Sudah, Pak. Ini ahli desain grafis ya? Bukan. Tadi LC, Pak. Oh, salah. Bagaimana penempat, Lusha? Menurut saya, Pak, lebih baik diperbaiki, Pak. Karena kan kalau itu kan enggak jelas salah perusahaannya, salah diitunya mobilnya. Jadi lebih baik ditarik, walaupun resikonya perusahaannya harus bangkut. Gara-gara keputusan kamu, saya harus mempihakakan 10 ribu karyawan. Jadi 10 ribu akan menganggur. Karena kalau kecelakaan dalam setahun, katakanlah 10 kasus dikantikan kematian 20 orang. Ini menganggur 10 ribu orang dikali ada satu orang, ada tiga di belakangnya isi dari satu anak, berarti 30 ribu orang enggak makan. Dibandingkan yang meninggal tadi 20 orang. Bagaimana kamu? Tapi, Pak, itu kan kesalahan perusahaannya. Jadi kan mereka harus tanggung jawab. Karena emang itu sudah mungkin SOP-nya akan kurang betul. Jadi itu kan beresikul. Atau bagaimana? Oke, kita bilang tanggung jawab. Kita kasih aja asuransi. Kalau yang meninggal dapat uang 1 miliar. Kalau cacat tangan dapat uang 500 juta. Bisa enggak kayak gitu? Jadi kalau silakan kita kasih asuransi yang jadi perusahaan membiayai asuransi. Jadi dia enggak pecat orang. enggak dibilang kenapa itunya. Dia enggak tarik. Tapi kalau jadi perlakaan, maka dibayar asuransinya. Kalau meninggal dapat 1 miliar oleh ahli waris. Ahli waris senang enggak dapat uang 1 miliar? senang enggak dapat. Senang? Nah, iya sih. Jadi tadi kasusnya dua. Artinya tarik atau tidak tarik. Nah, sekarang tadi Lucia bilang perusahaan harus tanggung jawab. Tapi tanggung jawabnya enggak tarik. Tetap siapa yang silakan bayar asuransi. Kalau meninggal dapat 1 miliar. Kalau patah tangan 500 juta. Cacat sebagian. 500 juta. Tidak cacat. luka ringan 100 juta. Tapi kan Pak, memang dalam kenyataannya kalau misalnya dalam perusahaan itu ada kecelakaan, kan memang dikasih asuransi, Pak? Nah, itu kan asuransi jalan ya. Yang kita bayar S&K-nya. Nah, ini itu pun gimana? Bisa diamprah. Ini perusahaannya kasih. Sebagai rasa tojok perusahaan gak bisa jadi meledak tadi. Nah, ya. bayar asuransi. Jadi, gak jadi pecat orang. Kalau kenyataannya kan, Pak, kalau misalnya dalam perusahaan itu kan memang kalau ada kejadian apapun itu yang berhubungan dengan perusahaan, perusahaannya bertanggung jawab dengan ngasih asuransi ke keluarga yang bersangkutan, gitu, Pak. Jadi, menurut kamu gak usah tarik. Biarkan aja kalau ada kejadian bayar asuransi. Iya, Pak. Ada lagi yang lain kasih pendapat? Izin, Pak. Kalau siapa? Izin. Ampun, Pak. Ampun, ya ampun. Sangat ampun. Nah, menurut saya seharusnya perusahaan itu menarik semua barangnya. Karena, kalau gak salah kasus ini pernah terjadi waktu Samsung. Samsung itu kan pernah meledak di beberapa tempat. Jadi, semua produk Samsung itu ditarik lagi. Terus, semua user Samsung yang membeli produk itu digantikan ke produk yang lebih bagus. Jadi, menurut saya lebih baik ditarik semua produknya walaupun itu merugi, tapi mengembalikan kepercayaan pelanggan lagi. gitu, Pak. Ya. Tapi, kasus ini adalah gara-gara ditarik 10 ribu karyawan dipecat. Gak apa-apa, Pak. Jadi, nanti pas kita udah menjual produk baru yang lebih terpercaya, maka kita bisa memperkerjakan mungkin 20 ribu karyawan lagi. Dari salah satu yang dipecat, misalnya, ini contoh, orang tuamu bilang, ampun, kamu gak usah kuliah ya, ayah udah dipecat nih. Gak usah keluar rumah ya, kerekopi, gak ada uang, dipecat, gimana? Kan ada pesangon tuh, Pak. Jadi, pesangonnya buka usaha mungkin. Gak ada pesangon. Karena ruginya ada pesangon. Ini cerita, gak ada pesangon. Kalau itu, gak tau lah, Pak. Gak tau. Gak apa-apa. Kita bukan mana benda malah salah, enggak. Kalau kasus itu bukan jadi benar atau salah. ada lagi, satu lagi mungkin, aku kasih pendapat. Aura, ini komisaris. Gimana pendapat ya? Pak Nura Aura juga ditarik, Pak. Produk-produk. Jadi, biar 20 orang tidak meninggal, tapi 30 ribu orang meninggal. ini dari sisi teori, bukan apa namanya, bahwa pendapat ini benar atau tidak benar. Nah, ini namanya utilitarianism. ini ngomongnya ya. Atau ethics for the greater group. Mana yang lebih, lebih apa namanya, menghasilkannya optimal. Kalau perusahaan, dia gak tarik. Bayar asuransi aja. Paling dia mengeluarkan berapa? Setahun mungkin 5-6 kasus misalnya. Orang kecelakaan. Dan dibayar teori, eh dibayar apa namanya, dibayar asuransi kalau itu jadi kecelakaan. kelemahannya apa? Nah, kadang-kadang orang gak paham. Uang itu tidak bisa mengukur kesedihan. Kesedihan ditinggalkan orang tua atau orang terkasih karena kecelakaan. Walaupun ada juga senang, kayak tadi ya, senang dapat uang 1 miliar, ahli waris ya. Malah ada yang bunuh-bunuhan misalnya, membunuhkan ahli waris. Tetapi gak bisa gitu. Misalnya akibat itu buta mata atau puntung tangan, dikasih uang 500 juta. Tapi sesuatu yang hilang dari kita, itu pedihnya masih teringat. Uang habis, tangan masih puntung, mata masih buta. Jadi ada kelemah-kelemahannya. Mencari yang mana, ada juga yang universal ethics. Ini teori, ini beberapa teori. Nanti kita lihat yang Islam ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti dibuka halaman berapa? Peer pressure. Ada kasus. Peer pressure. Ini ada empat pertanyaan. Misalnya, yang pertama, tentu harus baca kasus dulu. Haru baca kasus dulu. In what way does giving into peer pressure constitute ethical reticence. Jadi baca dulu teori kasus. Nanti dijawab, saya enggak mau panjang-panjang, kalau ditulis itu maksimal dua lembar. Saya enggak suruh tulis kasus yang lagi. Jawab saja pertanyaannya. Boleh ambil yang ini atau review. Pertanyaan review di bawah. Boleh kasus, salah satu pilih ya. Atau yang review. Nih, ada enam pertanyaan. Lebih banyak ya. Kalau susah memahami kasus, ya, ambil review. Kenapa kita belajar etik? Kenapa kita concern dengan melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang baik? Kenapa kita harus concern? Kenapa kita harus concern? manusus atau review. Masih mah dua lembar volume. Tapi ini enggak ditulis di volume. Apa kemana yang saya katakan? Di blogspot. Jadi buat blogspot. Ada yang sudah pernah ada blogspot? Sudah ada blogspot? nanti alamat blogspot dimasukkan dalam grup sekali saja alamatnya. Untuk saya mempermudah cek ya, apakah kita kita kerjakan. Paham kira-kira? Bagaimana? Are you here? Anda belajar dalam kamar kan antara yang itu lihat ketua tidur, enak, alasannya ketua tidur ya. Bikin blogspot tadi itu apa Pak? Blogspot, ya, saya contohkan ya. Sebentar. ya itu aplikasi ya, blogspot.com aplikasi. kenapa tidak ada lagi blogspot? Sudah lama kali berarti. ini dia. Ini karena saya sudah ada, ini saya cek out dulu ya. selamat menikmati. selamat menikmati. langsung dia masuk ke selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini sebuah halaman, halaman blog, di mana kalian bisa masukkan tugas-tugas kalian. Dan itu harus di-create, nanti coba aja masuk blogspot.com, nanti itu ada perintah bagaimana meng-create halaman. Ya, untuk meng-create halaman. Atau ada yang sudah pernah melakukannya, boleh diperagakan. Nanti saya coba lagi, kalau tidak tahu nanti saya buat apa namanya, tutorialnya. Atau sebenarnya di Youtube juga ada mungkin ya. Saya lihat dulu. Sebenarnya tidak hanya membuat, pakai blogspot, ada juga pakai WordPress ya. Ini yang paling sederhanalah. Kita coba lihat. Kita coba lihat dulu ya. Ini dari Youtube. teman-teman akan mendapatkan penghasilan dari, ingin mendapatkan penghasilan dari, ingin mendapatkan penghasilan alamat. Oke, kita buka. blogger.com ya. Nah, jika teman-teman sudah pernah membuat sebuah blog, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah blog baru. Jadi kita klik saja di bagian panah ke bawah, yang ada di bagian ini. Selanjutnya kita klik blog baru. Oke, setelah itu kita masukkan judul dari blog, contohnya itu seperti ini. Oke, setelah itu kita tentukan alamat dari blog. Alamat ini merupakan domain dari blog kita yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses blog. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita klik di bagian blog kqnit.blogspot.com. Oke, jika terdapat checklist seperti ini, alamat blog ini tersedia, maka untuk alamat blog ini bisa teman-teman gunakan. Nah, jika memang tidak, silakan teman-teman gunakan nama blog yang unik. Selanjutnya di sini kita pilih tema yang ingin kita gunakan. Ada banyak sekali tema yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, jadi untuk tahap ini, silakan teman-teman pilih saja tema yang awal, yang ini. Karena nantinya kita akan menggunakan tema dari pilihan ketiga. Oke, setelah teman-teman klik, kemudian kita klik tombol blog blog. Nah, jika muncul pesan seperti ini, teman-teman. Kalau ingin website Anda cepat, coba hosting. Ada iklan ya. Dan dengan teknologi Lightspeed Hostinger. Teman-teman saya tombol lain kali. Oke, dan sekarang teman-teman sudah berhasil membuat sebuah blog. Jadi kita coba lihat ya. Untuk blog yang baru saja kita buat. Kita klik saja di bagian tulisan lihat blog. Nah, ini merupakan blog yang baru saja kita buat. Oke, nanti kalian boleh lihat di Youtube banyak caranya. Kalian follow saja. Kalian ikuti saja bagaimana langkah-langkahnya. Untuk membuat blog. Nah, halaman pertama kalian isi dengan tugas ini. Boleh pilih tadi yang menjawab kasus. Atau review. Iwan, kamu mau ke mana, Iwan? Ada yang nonton TV, Pak. Susah. Tidak dengar. Jadi masuk ke mobil ya? Ya, Pak. Yang penting cara ya. Oke, Iwan. Alternatif, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Ini kalau tidak ada kita lanjutkan. Pak. Ya, silakan. Beritanya, Pak. Untuk waktu pengerjaan ya, Pak? Ya, seminggu. Minggu depan ada lagi yang lain. Jadi dalam seminggu ini, Pak? Ya, mau cepat-cepat juga boleh, besok selesai. Makasih, Pak. Atau satu jam, boleh? Allah wakbar. Jangan. Allah wakbar. Kan enggak lewat rata kerja, hati itu tidur. Seminggu, seminggu. Makasih, Pak. Sampai shock seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya, apa namanya. Bagaimana sebenarnya etik secara sederhana. Itu bicara tentang benar dan salah. Ya. Di awal, waktu ketemuan di awal, saya sudah jelaskan. Benar dan salah itu tipis sekali ya. Jadi kalau diharapkan hanya dari persepsi manusia, maka dia masih-masih punya persepsi sendiri. Tergantung daripada apa yang dia pelajari sejak kecil dan keluarganya. Ya. Ya. Dan ini semua adalah berkisar hanya bagaimana kita berperilaku. Ya. Membuat keputusan tentang benar dan salah. Ya. Bisa saja berbeda. Ya. Karena budaya. Karena lingkungan keluarga. Ya. Sehingga diaturlah. Ya. Kalau profesional, diaturlah dengan standar-standar etik. Ya. Untuk etik tertentu. Misalnya kedokteran, ya. Ada standarnya. Ya. Supaya tidak mengakibatkan cedera pada orang lain. Ya. Accounting juga. Misalnya menyebabkan perusahaan bankrupt. Lawyer dan lain-lain, diaturlah dengan standar etik. Ya. Secara kehidupan sosial pemasyarakat, diaturlah dengan hukum. Ya. Kepertata ada pidana yang menjaga. Mana benar, mana salah. Ya. Jadi tidak persepsi. Misalnya hukum lampu lalu lintas. Merah, kuning, hijau. Ya. Merah artinya apa? Kuning artinya apa? Hijau artinya apa? Ya. Walaupun sebagian orang punya persepsi. Merah artinya berhenti. Kalau tidak ada polisi, jangan terus. Ya. Persepsi. Pakai helm itu wajib. Ya. Tidak ada polisi, tidak wajib. Itu persepsi. Tapi secara hukum wajib. Sama sekarang seperti pakai masker. Masker. Ketika masker diwajibkan, banyak orang tidak pakai masker. Sehingga dibuatlah aturan yang menjaganya. Siapa yang tidak pakai masker, kena denda 50 ribu. Atau suruh baca Al-Quran. Atau suruh bersihkan masjid. Kerja sosial. Kalau tidak dibawa hukum itu, ternyata banyak orang tidak melaksanakan. Karena menganggap ini etis saja. Kalau kalian tidak pakai masker, etik tidak ya? Sehingga betul etik. Gimana? Tidak menggunakan masker di tempat umum. Langsung si Ampun pakai. Karena dia tempat umum baru kopi dia. Tidak memakai masker di tempat umum. Etik atau tidak etik? Tidak etik, Pak. Kenapa tidak etik? Kalau ada nasa, kenapa tidak etik? Karena membahayakan, Pak, kondisi sekarang. Ya, membahayakan orang lain. Tidak mesti sekarang. Ketika kita lagi flu. Ya kan? Karena flu juga bisa menularkan. Memang menularkannya tidak separah sekarang. Artinya bisa fatal orang terkena COVID-19. Maka sebagusnya. Karena ada namanya OTG. Apa OTG? Orang tanpa gejala, Pak. Jadi tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Kita tidak tahu apakah kita ada COVID dan tidak COVID. Dan ternyata kita menularkan pada orang lain. Jadi itu sangat bahaya. Maka sebenarnya orang tidak memakai itu salah. Jadi harus menggunakan. Itu yang benar. Tapi di masyarakat, karena banyaknya informasi yang simpang siur, komunikasi yang tidak tepat, sehingga orang menganggap, tidak ada. Itu bohong. Masa hari ini sakit, besok sudah sembuh misalnya. Atau banyak pendapat-pendapat orang, karena sekarang ya, etinya canggih betul, apapun pendapat, semua masih ke Facebook, ke Youtube, sharing. Padahal tentu benar. Bahkan ada yang hadis-hadis yang tidak tahu, dia main sharing saja. Ingin mendapat pahala, biasanya mendapat dosa. Maka pemerintah saat ini mengeluarkan aturan. Apakah dapat PSBB tetap, pakai tak. Di Bandar Acek juga ada razianya. Tadi pagi razianya di depan rumah saya. Jadi yang tidak pakai masker, kena dendam. Karena tadi apa? Di awal ini persepsi. Tidak perlu pakai masker. Tidak perlu, saya imunnya kuat. Karena anak muda, dia lupa, dia bawa pulang ke rumah. Dia memang kuat, dia tidak apa-apa, dia bawa pulang ke rumah. Ada orang tua kita yang usianya sudah tidak lanjut, misalnya juga ada penyakit yang kronis, sehingga mempercepat anak imunnya lemah, justru mereka yang terkena. Karena saya gimana ya, kita yang membawa ke rumah. Pembunuh itu kan. Jadi sebagusnya lah pakai masker. Secara etik kita menilai bahwa yang tidak pakai masker tidak etis. karena mengganggu orang lain, merusak orang lain. Ada pertanyaan seperti di sini? Atau ada yang mau bantah? Tidak betul, Pak. Jadi kadang-kadang kan kita saat ini ya, apalagi di kampung-kampung misalnya. Ada yang masih salaman. Kadang-kadang saya ikut salaman juga. Sudah disorong tangannya. Tapi ya setelah salaman saya langsung cuci dengan hand sanitizer. Nah kita nggak boleh marah. Ada yang mengatakan, Bapak jijik ya? Oh enggak, bukan masalah jijik. Bapak boleh cuci juga saya kasih hand sanitizer. Jadi prosedur 3M saat ini ya, itu suka atau tidak suka memang harus kita laksanakan. Ya, Pak 3M mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ya, walaupun siampun nggak mau jaga jarak. Ya, Pak Kawannya nggak apa-apa. Jadi itu harus jadi kebiasaan, jadi culture. Saat ini yang benar adalah 3M tersebut. Saya ingatkan. Ada satu warung kopi di Bandar Aceh, saya nggak usah sebut namanya ya. Ditulis itu. Kalau duduk lebih dari tiga orang, satu meja, maka tidak dirayani. Tapi kenyataannya juga dilayani. Karena itulah masih diantara persepsi. Ah, nggak ada itu. Maka harus ditambah hukum. Hukum negara. Dibuatlah perwal. Praktur wali kota, siapa yang terciduk nggak pakai masker, maka didenda. Jadi bukan lagi sosialisasi, ya kalau nggak pakai masker, dikasih masker. Ya. Tapi tersiduk harus bayar denda, mau 10 ribu. Nah, sekarang kita coba lihat, ada ketentuan yang lebih tinggi yang menjadi the way of life, panduan hidup kita. Itu A-Quran. Ya, dan hadis. Dalam isilah A-Quran, ya. Itu huluk. yang diceritakan tentang konsep the goodness, ya, fiat, fear, kiss, adil, hak. Ini semua antara cerita benar dan salah. Maka Rasul diturunkan ke dunia ini, untuk apa? Kenapa Nabi Muhammad diturunkan ke dunia ini untuk? Menyempurnakan akhlak. Ya. Menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Cerita akhlak tentang apa? Tentang benar dan salah. Maka di A-Quran itu jelas sekali, apa saja ada. Ya. Tentang bagaimana cara berbisnis, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga, tentang bagaimana pergaulan kita. Ya. Semua dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah itu sebagai contoh. Contoh terbaik. Ya. Karena apa? Karena Allah betul-betul menjaganya. Ya. Menjaganya. Ya. Bukan tidak ada salah. Ada salah. Langsung kena tugut. Ya. Jadi karena menjadi contoh bagi umat manusia, bukan hanya masalah sadar atau benar, dan karena Rasulullah sangat sayang pada kita. Ya. Dia, apa namanya, juga banyak tolerans ya. kalau kita bilang tolerans ya. Artinya, ini, takut umatku nggak sanggup ya. Maka dia tidak lakukan. Walaupun beliau sanggup lakukan. Ya. Ibadah-ibadah. Ya. Jadi konteksnya itu. Ya. Ini boleh dibaca. Apa definisinya nanti. Ya. Ya. Jadi lebih pada akhlak. Nah. Akhlak kita bagaimana? Ya. Ya. Nah. Kalau kita katakan, ya. Nah. Nah. Akhlak kita kalau saya selalu menyatakan bahwa ada dua hal. Hablum min danas dan hablum min Allah. Ya. Hablum min danas bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ya. Seseorang dianggap bermanfaat ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ya. Nah. Jadi hal simpel. Ya. Bahkan memindahkan gurih di jalan itu sebuah kebenaran. Hal sekecil apapun itu dibalas dengan. Ya. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana berperlaku dengan baik. Ya. Ini banyak menjelaskan ya. Nah kemudian. Sekarang sesuatu ya selalu berkenaan dengan Allah. Hablum min Allah. Artinya setiap perilaku kita sudah diatur. Apa yang kita kerjakan lebih kepada ketakuan kita kepada Allah. Kerindaan Allah. Dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Kecuali hanya takut pada Allah. Karena di dalam air kursi sangat dijelaskan bahwa Allah yang menjaga kita. 24 jam. Tidak pernah capek. Tidak pernah lelah. Artinya apapun yang kita lakukan konsepnya adalah ibadah. Nah ketika konsep ini ibadah tentu apa yang kita lakukan adalah kebenaran. Adakah kesalahan untuk ibadah? Ada. Maksudnya buat salah itu ibadah dan buat pahala. Jadi apapun yang kita kerjakan adalah ibadah. Tidak menciptakan jindah manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi alasan menciptakan manusia dan makhluk yang lain hanya untuk beribadah. Apapun yang kita kerjakan ada ibadah. Jadi ibadah bukan hanya seorang di bawah itu. Itu wajib. Ibadah wajib. Banyak ibadah termasuk belajar. Ini juga ibadah. Tapi tergantung niat kita bagaimana. Jadi kalau niat kita adalah hanya mencari kerindahan Allah, maka perilaku kita juga akan terjaga. Apalagi hidup kita bersama Al-Quran. Kita akan terjaga. Kita tidak melakukan sembarangan, menjaga mata, melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Langsung kita beristifat. Jadi konsep etik yang jangka panjang. Menjadi panduan hidup kita. Menjadi the way of life kita. Maka kalau kita membaca Al-Quran, tidak sebagusnya, tidak hanya membaca saja. Walaupun kita membaca saja, kita sudah mendapat keberkahan, sudah mendapat perlindungan dari Allah. Namun supaya kita mampu menjaga perilaku kita, kita memahami apa yang kita kerjakan, mana salah dan benar, maka kita membaca juga arti, bahkan tafsirnya. Dan harus diingat bahwa belajar Al-Quran itu tidak bisa sendiri, harus ada ustadznya. Karena banyak bahasa-bahasa Al-Quran, kalau kita tidak paham, justru membuat kita yang salah artikan ayat Al-Quran. Jadi bagi orang Islam, ini semua sudah diatur. Termasuk masyarakat wabah. Masyarakat wabah juga sudah diatur dalam hadis Nabi. Nantinya kalau kita tahu negara itu ada wabah, maka kita jangan memasukinya. Jadi sudah diatur bagaimana kita mengasasi wabah. Cuman memang kita kadang-kadang lupa untuk melakukannya. Seolah-olah kalau kita tidak melakukan A, maka kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita hanya mengurung diri di rumah, kita tidak dapat hal yang lain. Semua ada tata caranya. Ada yang diteliti bahwa kita mulai keluar rumah, tapi ikut protokol kesehatan. Jadi berbeda tadi dengan tiga teori yang dari konvensional tadi, bahwa ketiga teori itu punya keterbatasan-keterbatasan. Banyak kelemahannya dan secara nilai dalam Islam ini dan punya kekuatan yang luar biasa, yang menjaga kita bagaimana berlaku benar dan menghindari berlaku-berlaku yang salah. Tapi ini semua juga tergantung pada pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Hadis. Oke. Ini tadi, ya. Kenapa Allah Muhammad diutus ke dunia ini? Perfecting Goods Morals, ya. Memperbeki akhlak manusia. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Pak. Pak. Silahkan. Mana Pak, Pak tadi? Siapa? Elsie. Oh iya, Pak. Ini kalau misalnya, maaf ya Pak, ini kalau mic-nya itu nggak keda suara Bapak. Oh gitu. Justru mic mati. Nah itu mungkin perangkat kamu yang lain dengar, kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kalau hidup mic juga dengar, kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Berarti perangkat kamu. Tanya ini, Pak. Tentang tugas tadi, Pak. Kenapa tugasnya? Itu tugasnya kayak mana, Pak? Ya, jadi kamu harus buat blogspot punya sendiri, ya. Usahakan nama sendiri saja. Misalnya kamu lc, ya. lc.blogspot.com Nah, kalau sudah jadi blogspot, nanti kamu bisa buat tugasnya, ya. Jadi halamannya itu ada di blogspot. Bagi saya, mudah mengeceknya. Nggak perlu kamu kumpulkan paper. Saya tidak buka blogspot kamu. Ya, maka, ya, disitulah saya periksa, ya. Nggak bisa apa yang sudah kamu kerjakan. Ya. Cuma, coba sering di cek, ya. Jangan sudah sekali muat, karena nanti ada berapa kali. Nggak di cek, ternyata di blokir blog kamu. Karena mungkin ada tulisan yang untuk mereka tidak sepatutnya ditulis. Sehingga dihapus, ya. Atau memakai WordPress juga boleh. Yang mana memudahkan kalian. Di YouTube tadi ada, ya. Jadi kalian bisa belajar di YouTube bagaimana membuat blog, ya. Kemudian nanti semua tugas yang berkenaan dengan paper, ya. Dengan review, itu semua di blog. Ya, supaya saya mudah memiksinya. Dan ini sudah lama saya lakukan, ya. Bukan karena masa COVID ini. Karena saya pernah, pernah terjadi ketika paper, ya. Nah, saya bilang, ya, apa-apanya tidur di atas kertas. Sampai periksaan tugas mahasiswa tertidur. Pernah saya ditugaskan ke Singapura, saya bawa papernya. Alhamdulillah semua tinggal di Singapura. Untung nggak kena saman, ya. Jadi setelah itu saya ubahlah. Ya, semua pekerjaan mahasiswa, ya. Mereka tulis di blog. Ya. Ternyata di blog ini ada kemudahan lain. Apa kemudahan lain? Ada yang apa namanya, ya. Jadi pemeriksa saya, ya. Nanti ditulis bahwa, Pak, ini dia copy-paste. Pak, itu copy-paste tuh dari halaman ini. Ya. Jadi ada asisten saya yang tidak direkrut. Ya, hanya ingin menyampaikan saja. Memang copy-paste itu, diram akademik itu haram hukumnya. Ya. Dan tidak etis, ya. Ketika kalian kerjakan sesuatu, jangan diawali dengan benar atau salah. Kerjakan dulu. Ya. Kita tahu salah. Ketika ada benar, kita tahu benar, kita ada salah. Ketika ada salah. Disinilah proses pembelajarannya. Jadi jangan takut dulu. Yang penting dikerjakan dulu. Tidak perlu copy dan paste. Apa yang dari kalian belajar. Tidak tahu, tanya. Yang pertemuan berikutnya, Pak, saya masih bingung masalah ini. Kita diskusi. Ya. Ini karena agak sedikit ribet juga, ya. Belum biasa. Ya. Dengan ritual. Tapi ya sama-sama. Kita cari celah bagaimana mengatasinya. Jadi, tidak usah takut dulu. Takut hanya pada Allah. Jangan pada dosen. Jangan pada pelajaran. Waduh. Salah, kita perbeki. Tidak tahu, kita bertanya. Ini yang apa namanya yang bisa graphic design, LC. Pakai aplikasi apa, LC graphic design? Sudah dengar ya? Baik. Yang lain ada pertanyaan? Sudah pada mendapat kuota gratis? Belum, Pak. Ada, Pak. Cuma satu giga, Pak. Satu giga? Udah dapat? Belum. Yang udah dapat satu giga. Ampun, Wak. Belajar sama ampun. Lumayan udah dapat satu giga. Satu giga dia beli, Pak. Bukan dapat, Pak. Oh, beli. Dapat, Pak. Cuman satu giga per hari. Dapat. Dapat atau beli? Dapat, Pak. Dapat. Dari? Dari program apa, Ampun? Dari 3, Pak. Pakai 3? Iya, Pak. Bukan yang dari program pemerintah? Eh, program pemerintah. Cuman dikasihnya melalui 3. Karena daftarnya melalui nomor 3, Pak. Cuma kamu share lu pada teman-teman. Gimana caranya? Taruh nomor ke KRS online itu aja, Pak. Nah, di KRS online taruh nomor kita. Terus? Habis itu tinggal tunggu notifikasi SMS dari 3-nya. Yaudah. Ini tersempel. Mungkin kalian enggak taruh nomor teleponnya. Ada taruh nomor telepon? Ada. Sudah, Pak. Tapi enggak ada yang di... Ada, Pak. Ada yang taruh nomor teleponnya. Begitlah. Satu giga per hari, lumayan lah. Cuali kalian nonton film terus dari pagi besok. Buka belajar. Sudah di-set untuk belajar saja. Untuk Zoom ya. Google Meet, Admodo, Lupa, Pak. Zoom ada? Enggak ada. Aduh, kasihan juga ya. Masa Zoom enggak ada? Selangkan unsia sekarang, kita di Fakulta Ekonomi sebenarnya juga dikasih itu aplikasi Zoom. Ini masukan ini bisa saya sampaikan nanti. Pada yang mengelola ini supaya lancar kita. Ini kalau saya tugasi membuat apa video dan segala macam, enggak bisa kalian buat. Alasan nanti enggak ada kuota kan. Jadi kita cobalah. Ini saya sampaikan. Berarti yang lain belum, hanya tri saja ya. Ada yang pakai tri yang lain? Enggak ada ya. Berarti ampun orang khusus ini. Di Bener Meriah enggak ada jaringan tri, Pak. Kamu di mana, Iwan? Bener Meriah, Pak. Oh, Bener Meriah enggak ada jaringan tri, Pak. Jaringan tri, Pak. Cuma telekomsel. Ya. Tri, ya. Di telekomsel yang lain, apa namanya, penyedia yang lain enggak ada ya. Rata-rata telekomsel semua ya. Oke, nanti saya akan sampaikan ya, supaya kita mudah untuk kita belajar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi, buka kembali e-learning, baca kembali bahan-bahannya sudah saya share. Masuk ada bukunya. Ya, kita masih pakai buku, bahasa Inggris. Sekarang mudah tinggal Google Translate. Zoom pun bisa juga translate. Kalau kita ada dua language ya. Tapi karena saya enggak berbahasa Inggris, ya tentu enggak perlu di-translate. Jadi, di buku dan PowerPoint-nya sudah saya upload untuk setengah semester. Buku di awal-awal pertemuan sudah saya upload. Ya, tinggal dibaca-baca saja. Jadi, setiap pertemuan, minggu depan kita buka chapter 2, maka kita akan lebih mudah kalau kalian sudah baca chapter 2. Jadi, di awal pertemuan, kita akan ulang kaji dulu. Ya, di chapter 1, kalau ada pertanyaan, ada hal yang belum dipahami, kita diskusi sebentar, lalu kita memasuki chapter 2. Oke, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup ya, pertemuan hari ini. Sudah menguasal. Ya, sukses terus ya, belajar serius ya. Saya matikan di YouTube. Jadi, kita bisa juga mengulang kaji kembali dari YouTube tadi. Terima kasih. Terima kasih.